Salam semuanya, jumpa lagi dengan saya Bester Joe dan hari ini saya bersyukur ada kesempatan untuk membahas satu film yang sedang viral yang mengambil genre horror akan tetapi diangkat dari sebuah kisah nyata dan film ini adalah film horror versi religi yang diangkat dari sebuah agama yaitu dari agama katolik dari teman-teman saya yang beragama katolik dan film ini menurut saya adalah The Purple Exorcist versi Indonesia kalau selama ini kita bosan disajikan dengan film-film yang contohnya Kuntilanak, Genderuwo, Pocong, Suster Ngesot dan macam-macam jenis setan yang ada di Indonesia yang kita melihat bahwa ya filmnya seperti itu-itu saja akan tetapi saya tidak bisa dipungkiri bahwa film-film Indonesia itu kadang memberikan suatu kejutan yang mungkin membuat kita tersentak bahkan bagi penonton yang menonton itu kadang-kadang membuat spot jantung yang luar biasa nah akan tetapi dalam beberapa waktu yang lalu ada sebuah film yang menarik sekali jadi ada satu film horror yang berjendera katolik keluar dari sisi yang sering kali kita jumpai atau keluar dari zona nyaman itu dimana mereka menghadirkan versi Hollywood sebuah film dan kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi film yang sangat berkualitas menurut saya yaitu film Kuasa Gelap film ini dibintangi oleh beberapa artis ternama yang sudah lama berkarya di dunia hiburan salah satunya adalah Lukman Sardi dan beberapa artis lainnya kan tapi bukan itu yang mau kita bahas ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dan juga saya komentari terkait film yang baru saja rilis beberapa minggu yang lalu ini yaitu Kuasa Gelap dimana film ini menghadirkan sebuah kisah menurutnya adalah kisah nyata yang diambil dari sebuah daerah ada orang yang kerasukan sebenarnya ada seorang pastor atau robo katolik yang akhirnya dipercayakan untuk melakukan eksorsis terhadap sama perempuan ini dan mengalami cukup panjang dalam filmnya itu ceritanya ada dua pastor yang melayani akan tetapi mereka mengalami banyak kesulitan sehingga mereka harus berjibaku sedemikian rupa sampai akhirnya di akhir atau di ending dari film ini mereka berhasil melakukan eksorsis itu nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pendeta dari gereja protestan saya mengapresiasi besar kepada teman-teman umat katolik yang sudah mengangkat film ini ke perfilman Indonesia dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat Indonesia baik itu yang beragama Kristen, Katolik dan juga agama-agama yang tidak siman dengan kita tapi mereka merespon dengan baik dengan adanya film kuasa gelap ini oleh sebab itu saya ingin membahas beberapa detail berkat rohani dan juga pelajaran dari film yang setelah saya pelajari menurut saya cukup baik makna yang terkandung di dalamnya mengajarkan suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang kemudian dilepaskan dalam nama Yesus dan akhirnya bebas dari kuasa kegelapan kalau kita berbicara tentang kuasa kegelapan atau demonologi berbicara tentang iblis tentu saja hal ini banyak perbincangan dan juga jarang sekali orang membahas tentang yang namanya eksorsis akan tetapi dalam beberapa versi dalam film-film kebanyakan di Indonesia justru menampilkan sebuah eksorsis yang biasanya dilakukan oleh misalnya dilakukan oleh para ustad dengan membacakan ayat kursi dan semuanya hal itu sudah sering sekali kita lihat bahkan dari zaman dulu dari mulai zaman Zuzana itu menjadi setan sampai zaman modern ini sudah biasa kita melihat bahwa para ustad yang menampilkan kemudian mereka mengusir dengan ayat-ayat suci yang ada di dalam kitab mereka akan tetapi yang menarik bagi saya adalah kali ini ada sebuah film yang menunjukkan mereka mengangkat dari satu religi kepercayaan tertentu yaitu agama katolik yang kemudian diangkat dan menggunakan ayat-ayat alkitab bahkan nama Yesus untuk mengusir si jahat nah dalam versi kekristenan tentu saja ini hal yang luar biasa dan biasa juga kita lihat dalam setiap pelayanan pelepasan eksorsis atau pelayanan pelepasan merupakan satu pelayanan yang tidak semua orang bisa akan tetapi semua orang mungkin melakukan tapi tidak semua orang bisa dan berani kebanyakan dari pelayanan pelepasan ini hanya orang-orang tertentu saja yang berani bahkan mungkin para pendeta-pendeta tertentu yang juga melakukan pelayanan pelepasan dalam pengalaman saya melakukan pelayanan pelepasan saya cukup kesulitan akan tetapi puji Tuhan selama saya melayani saya selalu ditolong oleh Tuhan dan kuasa roh kubus dan semua orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan puji Tuhan mereka dapat dibebaskan oleh nama Yesus bukan karena saya tentunya tapi karena nama Yesus nama Yesus berkuasa nah yang pertama saya ingin membahas dari sisi hal rohani yang saya dapat ada tiga hal mungkin yang akan saya sharingkan tentang film kuasa gelap ini selain saya mengomentari atau melihat dari sisi kerohanian saya tidak mau pusing dengan bagaimana kualitas gambar dan segala macamnya akan tetapi yang saya perhatikan adalah ada nilai teologis yang disampaikan dalam sebuah film yang dikemas sedemikian rupa sehingga orang bisa menerima itu dengan baik bahkan bukan dari agama kita saja akan tetapi dari agama teman-teman seberang yang tidak sama keyakinan dengan kita contohnya teman-teman saudara saya dari Muslim mereka juga melihat dan mereka juga terkesan dengan sebuah film yang keluar dari zona nyaman yang biasa terjadi di Indonesia yang pertama pelajaran rohani yang saya dapat adalah eksorsis itu bukan hal yang sembarangan saya ulang sekali lagi eksorsis atau pelayanan pelepasan itu bukan hal yang sembarangan eksorsis itu teman-teman butuh persiapan pelayanan pelepasan itu butuh persiapan persiapan yang matang nah apa saja persiapan itu salah satunya mungkin mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan dari film itu kita belajar juga satu hal yang kedua poin yang kedua yang saya ingin bahas adalah bahwa semua orang termasuk para pastor dan pendeta yang ingin melakukan pelayanan pelepasan dia harus bersih dirinya secara pribadi bebas dari ikatan dosa bebas dari kepahitan bebas dari segala macam hal-hal duniawi dan keinginan daging sebelum kita melakukan pelayanan pelepasan persiapan ini harus dilakukan oleh sebab itu dua hal ini tadi yang pertama saya mengatakan bahwa eksorsis atau pelayanan pelepasan itu bukan hal yang sembarangan artinya semuanya ada aturannya kita melakukan pelayanan itu dengan sebaik mungkin kita persiapkan dengan sebaik mungkin tidak sembarangan kita melayani saja tapi kita juga melakukan persiapan salah satunya adalah doa bisa juga dengan puasa bisa juga dengan kita berdoa sekuat mungkin kita berdoa kita persiapkan kita bersihkan diri kita dan yang kedua adalah kita harus bebas dari dosa-dosa masa lalu seperti yang terjadi dalam film itu dan juga ada sebuah film di Andrei Hollywood yang saya katakan di awal tadi yaitu The Pope Exorcist itu menceritakan tentang dosa masa lalu yang harus dibereskan oleh para pendeta itu sebelum mereka melayani sebab kenapa? karena ketika mereka melayani dan mereka tidak membereskan dosa masa lalu itu maka iblis akan mengintimidasi kita di sana iblis akan mempermalukan kita lewat dosa-dosa yang pernah kita lakukan iblis akan telanjangi dosa-dosa kita dan pada saat itu mungkin kita merasa kalah dari iblis karena iblis tahu apa yang kita lakukan setiap kejahatan yang kita lakukan iblis tahu oleh sebab itu penting sekali membereskan hidup dan dosa kita di masa lalu sehingga kita menjadi pribadi yang bersih akhirnya ketika kita melayani dan melakukan pelayanan pelepasan kita tidak mengintimidasi oleh iblis memang betul kita adalah manusia berdosa tapi kita tidak hidup selalu dalam dosa itu kita dibereskan sebab firman Tuhan berkata barang siapa mengaku dosa maka ia setia dan adik dan dia akan mengampuni segala dosa jadi seorang pendeta seorang ambat Tuhan seorang pastor sebelum dia melayani dia harus melakukan pemberesan dosa pengakuan dosa dihadapan Tuhan sehingga ketika diintimidasi oleh iblis memang betul kita menyadari hal itu tapi kita sudah diperdekakan oleh Yesus dan yang ketiga pesan yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada para pendengar dari channel ini bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bawah kolong langit ini firman Tuhan berkata tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya selain nama Yesus yang semua lidah mengakus semua lutut berturup makan ketika iblis mendengar firman Tuhan berkata iblis gemetar jadi nama Yesus adalah nama yang puluh dengan kuasa maka kita mengusir bukan dalam nama pendeta bukan dalam nama Pak RT bukan dalam nama kepala suku bukan dalam nama Pak Presiden tapi kita mengusir rot jahat di dalam nama Yesus ini teman-teman tiga persiapan itu eksorsis itu bukan sesuatu pelayanan yang sembarangan sebelum melakukan eksorsis kita harus dibebaskan dari dosa-dosa yang masalah dan jangan pernah lupa kita punya Yesus yang luar biasa dan firman Tuhan berkata kuasa yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini sehingga ketika kita melakukan pelayanan pelepasan atau eksorsis hanya dengan nama Yesus saja banyaklah berdoa dari film ini kita dapat belajar bahwa siapa saja jika hidupnya tidak dekat dengan Tuhan dan bermain-main dengan kuasa kegelapan dia bisa jadi terikat oleh kuasa kegelapan itu dan dia harus mengalami yang namanya pelayanan pelepasan atau eksorsis waspadalah teman-teman siapapun kita tidak menutup kemungkinan mungkin kita terikat kepada pendukunan kepada hal-hal gaib kepada hal-hal duniawi yang tidak berkenan di hadapan alam hari ini saya berpesan kepada kita bahwa jangan lakukan hal itu sebab bisa jadi iblis mengintimidasi dan mengikutimu sehingga engkau harus dilakukan pelayanan pelepasan berhati-hati dan berjaga-jagalah sebab iblis selalu mengintai kita dengan jerat-jeratnya yang mengiurkan barang siapa tergoda dia akan jatuh dalam dosa tapi barang siapa menang dia akan bebas dari dosa saya pendeta Joe mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel ini penyusus memberkati sampai jumpa di lain kesempatan Shalom selamat menikmati